Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel yang sama ya sahabat PEMSOKOCHET Pada kesempatan kali ini Saya akan berkunjung Ke salah satu Pedesaan atau perkampungan Yang berada di Sembawa Besar Seperti apa Diornya sahabat Ini kita melewati Jalan persawahan ya sahabat Ini pemandangan sawah yang sangat luar biasa Ini sapi-sapinya yang banyak berkeliaran ya sahabat Ini pemandangan sawah yang sangat bagus ya sahabat Kita lanjut ya sahabat perjalanannya Ini kita melewati jembatan ya sahabat Makam darah B2 Landing area Oh berarti kita belok kanan ya sahabat Tinggal 2 km lagi ya sahabat Untuk sampai ke tempatnya ya sahabat Oke ya sahabat kita lanjut lagi Ini saya penasaran ya sahabat Ini saya penasaran ya sahabat Akan tempatnya ini Katanya Sangat bagus sekali ya sahabat Ini kita melewati Ini jalan bebatuan ya sahabat Disini banyak sekali yang tinggal di hutan ya sahabat Ternyata ada banyak rumah juga disini ya sahabat Oke ya sahabat Ini jalannya ya sahabat Landing area Oke kita lanjut lagi ya sahabat Ini ada juga papannya disini Darah Pitu Medeng Petilasan Wind speed Oke ya sahabat Kita lanjut Kita ambil jalan kanan ini sahabat Ini jalannya cukup menanjak ya sahabat Ini jalannya parah sekali ya sahabat Kita masih ada 2-1 km lagi ya sahabat Untuk sampai ke sini Ini saya penasaran ini sahabat Ini apa namanya sahabat Banyak sekali tembukan padu Ya sahabat Saya penasaran ini Gak tahu ini dijadikan apa ya sahabat Oke ya sahabat Kita lanjut lagi perjalanan ini Ya sahabat selamat menikmati 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 kalau kita lihat ya sahabat ini pemandangan dari atas ini yang sangat luar biasa disini dari atas sini kita bisa melihat keindahan persawahan atau perkampungan ya sahabat nampak jelas keindahan pedasaan ini tempatnya sudah tidak terawat lagi ya sahabat sudah tidak seperti dulu lagi nih sahabat ini lantai-lantainya nih sahabat sudah sudah mulai rusak ini lantainya paparnya ini sahabat sudah mulai rusak nih sahabat ini tempatnya sehingga tak seindah dulu ya sahabat ini tempatnya ini sudah tidak terawat lagi ini banyak pohon-pohon ini yang tumbuh di sekitar tempat ini sahabat tidak ada perawatan ini burukanya ini sudah mulai rusak sahabat kita istirahat dulu sebelum melanjutkan eh sebelum kita kembali terahat dulu sebentar ya sahabat tempat ini ya sahabat dijadikan tempat eh buat para layang ya sahabat karena tempatnya yang sangat tinggi ini kebetulan kita ini tidak beruntung ya sahabat karena tempat ini sudah tidak terawat lagi ya sahabat ini kondisinya sahabat ya kondisi tidak tidak terawat lagi ya sahabat arti rasa penasaran kita sudah hilang ya sahabat sudah bisa sampai ke sini sangat luar biasa perjalanannya yang sangat ekstrim kita melewati sudah kita lewati sahabat terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati